Intro Ya Alhamdulillah kabarnya aku dan Aisyah baik-baik aja Kami saat ini posisi berada di Singapura dan terhitung dari akhir Januari kemarin Kami sudah dengan serius menjalankan isolasi diri di rumah aja Kenapa dari akhir Januari? Karena pada saat itu mulai pertengahan Januari ke belakang itu kasus COVID-19 sudah mulai masuk ke Singapura Jadi kami waktu itu diingatkan oleh tim dokter yang menangani Aisyah bahwa kasus ini sudah mulai masuk ke Singapura Dan kami juga diberikan informasi dan informasi ini kami dapatnya dari berbagai macam sumber yang sangat amat valid Dan bisa dipercaya bahwa memang ada beberapa orang yang bisa memiliki dan merasakan dampak yang lebih berat dan lebih besar Dan bahkan bisa berakibat fatal apabila terinfeksi oleh COVID-19 ini Di antaranya ada beberapa orang dengan kondisi kesehatan tertentu Jadi misalnya dia punya penyakit-penyakit tertentu Selain itu juga adalah orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang lebih lemah Nah untuk kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang sedang menjalani treatment kemoterapi itu pada umumnya mempunyai daya tahan tubuh yang lebih lemah Daripada orang sehat ya Jadi ini jadi satu note yang luar biasa buat aku pada saat itu Berarti aku tahu aku punya tugas untuk betul-betul lebih menjaga Aisyah lagi Sehingga dari bulan akhir bulan Januari itu aku putuskan kita melakukan isolasi diri secara menyeluruh di sini Dan aku memutuskan untuk tidak bekerja Jadi aku waktu itu sebenarnya sudah ada beberapa perjanjian untuk pekerjaan dengan beberapa klienku yang ada di Indonesia Ada beberapa klien TV lalu ada juga beberapa klien untuk off-air Ada juga pekerjaan influencer ada pekerjaan call Yang akhirnya aku mohon kepada klien-klaienku untuk berkenan memberikan tolerasinya untuk aku membatalkan acara tersebut dan membatalkan kehadiran aku di acara tersebut gitu Untungnya alhamdulillah semua klien-klaienku mereka baik-baik banget Mereka supportif karena pada saat itu mereka pun sudah tahu beritanya bahwa memang di Singapura sudah masuk gitu Jadi memang aku tahu bahwa aku akan menghadapi konsekuensi-konsekuensi karena aku memutuskan untuk Tidak keluar dari rumah sama sekali berarti tidak bekerja sama sekali gitu Yang sebenarnya buat aku cukup sangat amat serius dan gak ringan Tapi aku merasa aku mempunyai prioritas disini karena aku disini yang menjaga Aisyah Jadi aku merasa bahwa yang terpenting adalah untuk aku menjaga dan melindungi diri aku Sehingga aku bisa menjaga dan melindungi Aisyah Jadi aku gak boleh gegabah, aku tidak boleh ambil resiko terhadap diriku sendiri karena aku yang jaga Aisyah Dan juga aku yang lebih penting lagi adalah aku tidak boleh meresikokan dan membahayakan keselamatan dan kesehatannya Aisyah Jadi aku walaupun dengan sangat amat beras hati akhirnya aku putuskan waktu itu untuk membatalkan pekerjaan-pekerjaanku Disamping dengan pekerjaan-pekerjaan dan event-event lain yang memang akhirnya membatalkan juga Karena situasi yang pada saat itu di Indonesia sudah mulai ada beberapa kasus-kasus yang positif Ya kalau terkait dengan keadaan terkini di Indonesia terus terang aku ngikutin banget Dari mulai awal masih kasus-kasus pertama sampai dengan sekarang Aku benar-benar mengikuti perkembangannya dan itu membuat aku betul-betul worry Jadi prihatin, sedih dan ya iyalah ya ibuku juga di Indonesia, adik-adikku juga di Indonesia Dan saudara-saudaraku semuanya di Indonesia, di berbagai daerah, di semua daerah, semua wilayah Dan di berbagai macam latar belakang kehidupan dan pekerjaan semuanya sekarang ini sedang merasakan hal yang sama Pasti dengan yang kurasakan, khawatir, takut, sedih, bingung dan aku betul-betul prihatin sekali dengan masa-masa ini Ini adalah masa yang berat untuk kita semuanya Dan di kesempatan kali ini kalau boleh aku ingin menyampaikan apresiasiku, respekku Serta rasa terima kasihku yang luar biasa kepada semua tenaga medis, ahli medis, dokter, perawat, semua tenaga, ahli medis yang telah berjuang demi kita semuanya Memberikan pengorbanannya, memberikan dedikasinya, semua yang telah dilakukan pengabdiannya untuk kita semua di masa yang sulit seperti ini Ada juga aku memberikan apresiasiku kepada mereka-mereka yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya untuk terus bekerja demi kita Kepolisian, petugas kebersihan, TNI, dan banyak pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tetap harus mereka bekerja dan dengan penuh keberanian Untuk bisa tetap membuat situasi di Indonesia itu tetap bisa berjalan di tengah segala keterbatasan dengan situasi yang ada gitu Jadi aku, betul-betul aku berharap, aku berdoa, aku melihat banyak sekali teman-temanku juga yang memberikan banyak sumbangsinya Aku rasa ini adalah masa dimana kebersamaan kita itu juga diuji Kekuatan kita sebagai sebuah negara yang besar itu juga diuji Dan aku betul-betul appreciate dan apresiasi banget melihat bagaimana teman-temanku berusaha untuk memberikan sumbangsinya untuk bisa membantu di situasi yang seperti ini dengan apa yang mereka bisa gitu Jadi sekali lagi, sekali lagi aku berharap, aku berdoa Insya Allah masa ini segera lewat semua pasien yang terinfeksi segera diberikan Allah kesembuhan Semua tenaga ahli medis yang sekarang ini sedang berjuang diberikan kekuatan dan hidayah Allah Dalam menjalankan semua perjuangannya, diberikan kesehatan, diberikan pertolongan Kita semua juga diberikan perlindungan Allah, dihindarkan dari segala mara bahaya dan semoga semua ini segera berlari Dan semoga semua akan segera kembali yang normal Amin Ya, aku rasa mengenai tagar di rumah aja atau isolasi diri lalu juga social distancing Ini aku rasa adalah anjuran-anjuran pemerintah yang terjadi di seluruh dunia Jadi bukan cuma di Indonesia, bahkan di Singapura pun pemerintahnya terus-menerus diada henti Dengan sangat amat aktif menganjurkan masyarakat terus melakukan ini Dan juga di luar upaya-upaya lain yang bisa dilakukan masyarakat Misalnya seperti menganjurkan masyarakatnya untuk membatasi travel ke luar negeri dulu Lalu menganjurkan dan mengkampanyekan cara menjaga kebersihan diri Misalnya menjaga kebersihan tangan yang paling utama Lalu menjaga kebersihan ruang hidup kita misalnya Dan hal-hal lain lah gitu Dan aku rasa memang khususnya untuk di rumah aja Hal yang memang dari apa yang aku baca dan aku dapat selama ini Yang aku tahu ini memang adalah cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Untuk bisa membantu, men-support usaha bukan hanya usaha pemerintah Tapi usaha seluruh masyarakat dunia Untuk bisa menekan semakin luasnya penyebaran covid-19 ini Dan untuk menghindari semakin banyaknya kerusakan dan kerugian yang bisa dialami Oleh seluruh masyarakat dunia termasuk kita Apabila wabah covid-19 ini tidak segera kita kendalikan Kita mempunyai peran, kita bisa bikin itu Kita bisa melakukan tugas kita, peran kita untuk bisa meminimize itu Atau bisa menekan itu Caranya apa, yaitu di rumah saja Menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan Dan beberapa cara yang lain gitu Tapi khususnya kita harus sadar bahwa semua ini itu bergantung kepada diri kita Jadi mungkin kita melihat pemerintah melakukan banyak sekali usaha Untuk bisa menanggulangi hal ini Tapi mau pemerintah mengeluarkan uang berapa banyak pun Mau pemerintah dunia melakukan apapun, usaha apapun Berapa banyak menanggulangi ini Ini tidak akan bisa tertanggulangi Kalau kita, masyarakat dunia tidak sama-sama melakukan peran kita Jadi aku ingin minta di kesempat kali ini Aku ingin mengajak semua khususnya saudara-saudaraku sebangsa setanah air di Indonesia Marilah kita sama-sama untuk menganggap ini sebagai suatu hal yang serius Marilah kita sama-sama menyadari bahwa setiap orang dari kita Bisa melakukan tugas dan peran kita Kita bisa membantu dunia Bukan hanya diri kita sendiri Bukan hanya negara Bukan hanya orang-orang yang sekirin kita Tapi juga seluruh warga masyarakat dunia Untuk bisa menanggulangi dan mengendalikan Dan akhirnya bisa menghilangkan wabah COVID-19 ini dari dunia Kita bisa melakukan itu Nasib orang-orang yang kita cintai pun ada di tangan kita Di saat kita melindungi diri kita, di saat kita menjaga social distancing, di saat kita di rumah saja Kita sudah melakukan suatu hal untuk melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang-orang yang kita cintai Orang tua kita, nenek kakek kita, anak-anak kita, pasangan kita, orang-orang yang kita cintai Orang-orang yang berada di komunitas kita Aku melihat di awal-awal masih banyak yang tidak menganggap ini dan menjalankannya dengan serius Tapi aku melihat semakin kebelakang sini karena sudah mulai melihat lebih banyak lagi korbannya Sudah melihat betapa seriusnya semua ini Aku melihat semakin ke sini Kita semua sudah mulai melihat di rumah saja dan social distancing ini sebagai suatu hal yang serius yang patut kita lakukan Tapi kalau bisa jangan sampai kita biarkan ini lebih luas lagi dari ini penyebarannya Jangan sampai kita biarkan lebih banyak lagi kerugian yang harus kita tanggung bersama nantinya Karena kita semua, setiap dari kita, kita akan ikut menerima resikonya nanti Di saat kita tidak melakukan peran kita Ini keadaan yang sudah sangat amat rumit, keadaan yang sudah sangat amat luas Ini tugas kita bersama Kalau kita tidak bisa melakukan suatu hal untuk membantu menyelesaikan masalah ini Paling tidak marilah kita sama-sama tidak memperburuknya Dengan cara yuk kita semua di rumah saja Social distancing Di rumah saja itu berarti jangan di rumah saja tapi terus ngadain acara arisan ya Di rumah saja itu benar-benar di rumah saja dan melakukan social distancing Dalam arti kata tidak melakukan pertemuan-pertemuan di luar yang tidak perlu Aku tahu dan aku sadar ada beberapa pekerjaan dan beberapa saudara-saudaraku yang tidak bisa melakukan ini Karena itu tentang pekerjaan, tentang hidup, aku paham Tapi buat kita yang lain yang mempunyai pilihan Mari kita sama-sama lakukan itu Satu lagi yang harus kita sama-sama pahami Setiap negara mempunyai keterbatasan fasilitas kesehatan Ada batas maksimal berapa maksimal jumlah pasien yang bisa di handle Ada berapa tenaga kesehatan yang bisa dan mampu meng handle sekian banyak maksimal pasien misalnya Jadi ini adalah satu hal yang aku pernah baca yang aku pengen share kepada semua saudara-saudaraku yang ada di Indonesia Bahwa yang bisa kita lakukan adalah menekan Melakukan tugas-tugas kita, peran kita sehingga kita bisa menekan laju penyebaran virus ini Jadi jangan sampai kecepatan penyebarannya itu terlalu banyak orang yang terinfeksi dalam waktu yang terlalu sedikit Sehingga membuat fasilitas kesehatan rumah sakit, kamar, tenaga medis, dokter, perawat Itu sudah tidak cukup lagi tenaga dan kapasitas dan kemampuannya untuk merawat jumlah pasien dan jumlah kasus yang ada Believe me, kita nggak mau itu terjadi Karena pada saat itu terjadi, itu akan menjadi satu problem yang luar biasa besar lagi Di saat jumlah pasien lebih besar daripada jumlah tenaga kesehatan dan jumlah fasilitas kesehatannya Dan kita bisa membantu untuk menjaga supaya itu tidak melaju dengan lebih cepat Gitu Seperti yang tadi aku bilang Caranya adalah dengan kita menerapkan di rumah saja dan social distancing Bila mana anda sakit, pakai masker Jangan keluar rumah Hubungi tenaga medis atau hubungi Kalau tidak salah aku kemarin lihat di akun instagramnya Bapak Gubernur DKI Katanya ada nomor telepon yang bisa dihubungi misalnya kita merasakan gejala-gejala Atau kita khawatir kita pernah terpapar Maka bisa menghubungi nomor itu Aku ingin mengajak kepada semua masyarakat Indonesia untuk sama-sama kita naikkan kewaspadaan kita Sama-sama kita lihat permasalahan ini sebagai tanggung jawab kita bersama Dan mari sama-sama kita lakukan peran kita Untuk bisa paling tidak kita tidak memperburuknya Tips sehat dari aku sih Apa ya Ya yang pasti karena Khususnya di masa sekarang ini Di masa kita sama-sama sedang lebih banyak di rumah saja Tetap kita lakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan di rumah saja Social distancing Dan juga menerapkan langkah-langkah kebersihan diri Mulai dari yang paling penting adalah Wash your hands Cuci tangan Dan juga menjaga kebersihan lingkungan hidup kita Jadi rumah dan juga kalau kita di rumah ini kita rajin dan secara reguler kita membersihkan pegangan pintu Terus pencetan lampu, meja dan segala macam Terus juga hal yang paling penting itu adalah mencuci tangan yang selama ini mungkin banyak sekali kita lupakan Makanya beberapa waktu yang lalu Aisha tuh bikin lagu yang dibantu oleh aku dan dibantu oleh Maris Norris Dia bikin lagu yang judulnya wash your hands Yang sebenarnya ini adalah senang dunia kita Di saat setiap kali kita mencuci tangan gitu Jadi lagu ini akhirnya kita jadikan sebuah lagu bersama-sama bertiga Dan kita akan bikin lagu itu untuk mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia untuk tidak melupakan yang namanya cuci tangan Karena itu adalah hal yang sangat simpel, sangat mudah 20 detik saja Tapi itu memberikan dampak yang luar biasa bisa menindungi kita dari berbagai macam penyakit Jadi kita jadikan ini sebagai satu kebiasaan sehat, kebiasaan yang menyenangkan buat kita semuanya gitu Dan di luar itu kita tetap menjaga kesehatan dan kebugaran mungkin dengan berolahraga Buat yang rajin olahraga, yang mungkin senang berolahraga di pusat kebugaran atau apa Mungkin kalau sementara ini aku sarankan untuk bisa berolahraga di rumah dulu Mumpung kita semua sekarang ini senang di rumah aja Makan yang sehat, tidurnya cukup Dan yang paling penting, yang paling penting dari semuanya Oh iya jangan stress juga Dan yang paling penting dari semuanya adalah Sama-sama banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Dan kita banyak-banyak memohon pertolongan Allah Itu yang paling penting